Di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang ternak kenari Jadi buat para pemula yang masih bingung atau baru mencoba bermain kenari Kalian bisa sedikit menyimak tips dari video ini Jadi buat yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang Oke langsung saja kita ke videonya Nah jadi yang pertama yaitu pemilihan indukan Nah jadi disini saya menggunakan pejantan yang size kecil Karena untuk belajar kenari lebih baik menggunakan yang size kecil lebih dahulu Karena lebih gampang Jadi buat para pemula kalian bisa membeli kenari size kecil local jeloper sebagai percobaan Nah jadi untuk pejantan ciri-ciri yang siap kawin yaitu umurnya kurang lebih 6 bulan ke atas Dan juga burungnya sudah pasti gacor Dan kalau ciri-ciri pejantan yang sudah berahi itu Gacornya dia nabrak nyeruji istilahnya nakal lah Itu sudah termasuk burung pejantan yang sudah berahi Nah jadi untuk pejantan pilihlah yang benar-benar gacor agar proses ternaknya lebih gampang Yang kedua yaitu pemilihan bertina Jadi dalam ternak apapun Jika kalian ingin cepat Kalian harus memilih bertina yang sudah benar-benar siap produksi Atau yang sudah Istilahnya sudah pernah bertelur Jadi agar lebih mudah dan lebih cepat Nah jadi disini ciri-ciri bertina siap bertelur Yaitu seperti di video ini Jadi perutnya itu sudah agak bengkak disertai dengan uratnya Nah jadi untuk bertina kurang lebih ciri-cirinya di perut Jadi perutnya sudah bersih dan sudah agak membekak dan ada uratnya sedikit Jadi itu ciri-ciri bertina yang sudah ada sel telur di dalamnya Jadi tinggal masukin pejantan Dipastikan burung kalian akan bertelur sekitar seminggu ataupun dua mingguan Nah jadi di burung bertina saya ini agak ngelemak Nah jadi tidak masalah sih dalam ternak Asalkan lemaknya tidak terlalu banyak Nah jadi pilihlah bertina yang seperti ini agar produksinya lebih cepat Nah jadi setelah proses pemilihan induan tadi Kalian bisa langsung saja mendekatkan kenari kalian seperti ini Nah jadi kalau saya sih jarang ya melakukan proses pendekatan ini Karena ternak kenari itu dibilang gampang ya gampang gitu Kalau dibilang susah juga agak susah Jadi kalau saya biasanya tinggal memasukkan saja Asalkan sesuai dengan tips yang saya berikan tadi Burungnya pasti kawin dan pasti akan bertelur seminggu atau dua minggu lagi Nah tapi jika burung kenari kalian Istilahnya indukan kalian yang jantan ataupun bertina belum siap Mungkin jantannya lagi mabung Atau bertinanya masih belum siap telur Atau istilahnya bertinanya belum ada set telur di perutnya Kalian bisa melangsungkan proses pendekatan ini Jadi kalau dimasukin juga bakal lama Jadi kalian juga bisa melakukan proses penempelan atau penengkatan ini Ketika burung kalian masih belum siap kawin Nah jadi kurang lebih seperti itu Nah jadi untuk sarangnya seperti biasa Kita menggunakan serabut saja Karena kenari lebih cocok pakai serabut Dan kalian bisa memberikan sedikit robean kapas ataupun koran Nah jadi ternakan hari Untuk memula emang agak susah kalau belum mengerti Jadi disini saya akan menjelaskannya Jadi diharapkan kalian bisa menerapkan tips ini dan bisa bermanfaat juga Nah jika burung kalian sudah siap produksi Atau sudah seperti yang saya jelaskan tadi Kalian tinggal memasukkan burung kalian dalam satu sangkar Nah jadi untuk kenari sangkarnya apa saja boleh Karena disini saya tidak terlalu punya banyak lahan Jadi saya menggunakan sangkar gantung saja Karena lebih mudah dan lebih praktis Nah jadi buat teman-teman kalian tidak perlu pusing memikirkan sangkar apa saja Karena kenari yang penting tempat yang nyaman Tersintar dari predator Produksinya pasti bakal lancar Nah jadi untuk pakan seperti biasa Biji-bijian Jadi kalau kalian punya supplement atau multivitamin Juga bisa diberikan di air minumnya Nah jangan lupa tulang sotongnya Untuk proses telurnya agar tidak ada masalah Dan juga kalian bisa memberikan ekstra puding Berupa telur, apel, dan sayur-sayuran Jadi jangan terlalu sering memberikan telur Karena bisa membuat burung kalian ngelemak Nah jadi cukup diselang-seling saja sekitar 2 kali seminggu Nah jadi mungkin itu saja tipsnya Jadi buat yang baru ternak Jadi semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat subscribe channel ini Dan sekian videonya Semoga bermanfaat